Oke selamat pagi semua Selamat pagi Selamat pagi untuk Anak-anak bapak kelas 12 Yang bapak banggarkan Jadi hari ini kita lanjut lagi Belajar RKK ya Dimana kita sudah lanjut ke Bapak 2, Bapak pertama kemarin Itu kita sudah Evaluasi sampai terakhir Dan kalian itu 7 tambah 12 ya 19 siswa Semuanya sudah kutas Jadi kan kalau K13 itu Seperti kalian ketahui Kalau ingin masuk ke Bapak 2 Bapak pertama atau Pelajaran yang KG pertama Harus tertutup Harusnya gitu, bapak mau menerapkan gitu Jadi karena sudah selesai Kita masuk ke Bapak 2 ya Bapak 2 kita itu Nanti kalian Menggabungkan semua video kalian Presentasi supaya nanti kalian kan Udah kelas 12 nih Kelas 12 ini kan Lebih kurang cuman 7 bulan aja lagi di sekolah ya Nanti bulan 4 itu kalian udah ujian sekolah Selesai baru Terserah kalian Misalkan Mirianti mau Mulia sambil kerja silahkan 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 ya Terserah Ya kan Si Mitchell Misalkan mau menikah juga Terserah Ya Mau kerja dulu Terserah ya Tapi kok yakin disini Enggak ada dulu yang mau menikah ya Budi mau Enggak ya Oke Jadi nanti kalian masing-masing Ya Mempresentasikan Tugas yang sudah berikan Secara Maksimal ya Semaksimal mungkin Nah gitu ya Jadi Supaya nanti Nilainya juga Maksimal ya Bapak itu Sangat senang Kalau Dia sudah maksimal Pasti Nilainya juga Pak kasih maksimal Oke Ada pertanyaan disini Tidak ada ya Jadi Habis Ini Kalian lanjut Satu persatu Lanjut Oke Siapa itu Wan Miryanti Gio Fani Oh Gio Fani Oke Kalianlah yang Bapak kalau 177 Karena kalian dari kelas 12 ya Udah kelas 12 Kalau 177 lagi Yang 177 itu Biasa anak TK Anak SD Seperti Anak bapak itu Mikera maju Ya kan Contoh Mitchell maju Angel maju Itu anak TK sama SD Kalau anak SMK Inisiatif sendiri Ya Oke Itu saja Silahkan Mulai yang pertama Geo Fani Geo Fani Gio Fani apa namanya Pan Brongkos Geo Fani aja Oke ya Selamat pagi ya Perkenalkan Sebuah menjadi suatu produk Yang menempatkan kreativitas Dan pengetahuan Sebagai aset pertama Dalam perangkat ekonomi 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 kreatif Didefinisikan sebagai Era baru ekonomi Setuah ekonomi pertanian Ekonomi industri Dan ekonomi informasi Yang memiliki tingkat informasi Dan kreativitas Dengan mengandalkan ide Dan mengetahuan dari sumber kaya Manusia sebagai faktor produksi Pelahat dan kegiatan ekonominya Disini ada warna industri kreatif Dan maknanya Yaitu pada tahun 2018 Dicatat bahwa industri Atau ekonomi kreatif Memberikan kontribusi besar Sebesar 7,44% Terhadap total Kerekonomian nasional Indonesia Selain bermanfaat Bagi memasukkan ekonomi kandala Industri ini juga Menjadi wajar Untuk menunggu kembangkan Kreativitas bagi Pendiri bisnis Dan juga pekerjanya Serta solusi lagi Banyaknya jumlah Pendiri bisnis Di usia Relative Di Indonesia Sekaligus Membantu mengurangi Tingkat penambungan Di Indonesia Terus Manfaat Industri kreativitas Yaitu Sebagai Perantikan Industri kreativitas Bagi Kerti ekonominya Di Indonesia Dapat dilihat Dari Berdirian Berkat yang mengalami Ekonomi kreativitas di Indonesia Pemerintah Dan antara Industri Sehingga Banyak Kebijakan Dibuat untuk Kedualan Pengumuman Industri kreativitas Dan Positifnya Bagi Indonesia Membuat banyak Dibuat untuk Menurut Industri Berikut ada Beberapa Sektor-sektor Industri kreativitas Yang pertama Yaitu Bidang Kulinar Meliputi Produksi Atau Pembuatan Kulinar Kitas Daerah Dan Pemasangan Kronjuk Makanan Kitas Daerah Kulinar Kulinar Sektor Yang Menjanjikan Karena Pemiliki Pasa Yang Kuas Dan Mampu Mampu Bersaing Dengan Pasar Kita Modalan Yang kedua Dari Kronjuk Meliputi Proses Pemiliki 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 Hingga Produksi 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 Akhir Semuanya Masuk Kedalam Subsektor Ini Selanjutnya Yang ketiga Yaitu Bidang Passion Subsektor Ini Seputar Produksi Pakaian Aksesoris Pakaian Konsultasi Dari Hingga Kedistribusian Produk Pakaian Yang Yang Kepat Yaitu Musik Industri Ini Kepat Dengan Kreasi Komposisi Penulisan Penciptaan Juga Produksi Sebuah Musik Kata Laku Perkembangan Teknologi Makin Banyak Perangkat Ketuk Yang Bisa Digunakan Untuk Dukuk Dan Memudahkan Sosot Musik Berikut Berikut Dua Sumpah Yang Saya Apat Sekian Dari Saya Jika Ada Salah Kata Mohon Maaf Terima Kasih Pagi Semuanya Perkenalkan Laku Saya Pagi Yudita Dari Rasmus Nelak Kasih Saya Menjelaskan Materi Saya Yang Berjudul Ekonomi Kreatif Di ERA Revolusi Industri 45 Ekonomi Kreatif Adalah Konsep Yang Menempatkan Kreatifitas Dan Pengetahuan Sebagai Aset Utama Dalam Memperangkat Ekonomi Konsep Ini Konsep Ini Telah Memitu Ketertarikan Berbagai Negara Untuk Melakukan Kali Yang Seputar Ekonomi Kreatif Dan Menjalankan Ekonomi Kreatif Sebagai Model Utama Perkembangan Ekonomi Yang Pertama Adalah Kementerian Industri Kreatif Industri Kreatif Adalah Persis Penciptaan Kreatif Dan Ijadani Seseorang Atau Sepuluh Orang Yang Dapat Menghasilkan Sebuah Karya Tanpa Mereksploitasi Sumber Dari Awal Serta Dapat Dijadikan Produk Ekonomi Yang Menghasilkan Kreatif Kreatif Yang Dihasilkan Harus Dapat Membunyai Rapan Pekerjaan Yang Dibukungkan Oleh Sebab Itu Industri Harus Dikembangkan Sebagai Salah Satu Penopang Perekonomian Indonesia Mengingat Menipisnya Sumber Daya Alam Tidak 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 Lanjut Yang Kedua Ada Jenis Industri Kreatif Indonesia Indonesia Sendiri Memiliki 14 Jenis Industri Yang Dapat Dikategorkan Sebagai Kreatif Dikatif Dihasilkan Untuk Menumbuhkan Para Ekonomi Masyarakat Indonesia Oleh Sebab Itu Menjadi Salah Satu Pilihan Pengarai Yang Berpotensi Untuk Menumbuhkan Industri Tersebut Jenis Industri Kreatif Antara Berikut Yang Pertama Ada Asli Itu Yang Kedua Ada Kerekanan Yang Ketiga Ada Mil Fotografi Atau Video Yang Keempat Ada Musik Yang Kelima Ada Penalikan Yang Keempat Pasal Sunni Dan Budaya Yang Ketujuh Ada Kerajinan Yang Kedalam Ada Fashion Yang Kesembilan Ada Design Yang Kepul Ada Pemainan Pintar Aktif Yang Kesebelan Ada Web Design Kedua Ada Seni Pertunjukan Ketiga Keempat Ada Penargi Tandak Percetakan Yang Keempat Belas Ada Riset Dan Pengembangan Tampak Bersenis Industri Tersebut Termasuk Kategori Kreatif Hal tersebut Dikarenakan Sumbuhnya Industri Ini Karena Kreatifitas Selain Ide Yang Dihasilkan Seseorang Bisa Menghasilkan Ide Menjadi Kade Yang Bisa Menghasilkan Uang Yang Ketiga Ada Manfaat Industri Kreatif Manfaat Dari Industri Kreatif Yaitu Membuka Kreatifitas Dan Inovasi Produk Dari Dari Masjurasi Pelaku Bisnis Khususnya Negara Indonesia Yang Memiliki Banyak Tenaga Kerja Usaha Usaha Usia Produktif Dengan Demikian Memikinkan Untuk Menciptakan IEG Baru Di Kalapan Mereka Industri Ligian Kreatif Bisa Sebagai Penopang Perekonomian Indonesia Itulah Sebabnya Industri Ini Mulai Dari Pelen Negara Sebagai Penopang Perekonomian Indonesia Industri Ini Diharapkan Menjadi Alternatif Lain Perkembangan Industri Saat Ini Lalu Pemerintah Membuarkan Pemijakan Agar Industri Ini Bisa Terus Tunggu Dan Berkembang Mengingat Masjurasi Yang Diberikan Tegaknya Perekonomian Di Indonesia Sebagaimana Negara Negara Baju Dilakukan Saat Ini Dailah Demikian Presentasi Dari Saya Mohonok Bicara Yang Salah Sekian Saya Terima Terima Selamat Pagi Perkenalkan Saya Melina Olia Dari Kelas Dota Poses KKL Hari Ini Saya Mengpresentasikan Tentang Dua Dari Dekat KKH Saya Yang Berjudul Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0 Ekonomi Kreatif Merupakan Potensi Ekonomi Yang Muncul Dari Pemigran Kreatif Bila Memanfaatkan Internet Sebagai Pasang Era Revolusi Industri 4.0 Menjadikan Ekonomi Kreatif Sebagai Salah Satu Isu Strategis Dalam Hadapi Pesaingan Blower Ini Adalah Contoh Rentam Anti Dari E-Crop Ekonomi Kreatif Tidak Hanya Memberikan Keuntungan Kepada Pelang Perusaha Tapi Juga Kepada Negara Pengembangan Ekonomi Kreatif Akan Memberikan Dekis Kepada Negara Berupa Pajak Yang Akan Menambah Kedapatan Negara Masalah Dalam Pembangun Ekonomi Kreatif Yang Menjadikan Indonesia Terlambat Dalam Negara Lagi Yaitu Dari 34 Kreatif Ekonomi Kreatif Hanya Terfokus Di Pulau Jawa Sebanyak 65,4% Karena Kesatnya Arus Dan Teknologi Serta Kualitas SDM Atau Sumber Daya Manusia Di Pulau Jawa Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Belum Berdaya Saing Dikarenakan Tingkat Pendidikan Indonesia Yang Masih Tidak Redak Peta Atau Mek Pemolongan Ekonomi Kreatif Belum Dereleksisasikan Dengan Baik Padahal Terdapat Badan Ekonomi Kreatif Yang Memangkan Memangkan Pemolongan Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Di Erevolusi 4.0 Terus Memantisipasi Perkembangan Teknologi Dan Informasi Dalam Masalah Ini Diperdapat Adanya Pemikraan Dan Perlu Diperhatikan Harus Memiliki Visi Dan Misi Yang Sama Antara Pihak Yang Bermitra Kepercayaan Dan Komitmen Yang Erat Sehingga Saling Menguntungkan Baik Pemerintah Maupun Pelaku Ekonomi Epek Sekian Terima 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 Perkenalkan Nama Saya Sasha Taro Limpas 12 AKL Saya akan Menjelaskan Berbua Bagian A Identifikasi Perbuang Usara Dan Sengcana Produk Ekonomi Kreatif Erang Revolusi Industri Empat Diktor Berdasarkan Istri Kontek Lompat Ekonomi NPS Dua 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 Ekonomi Kreatif Menutupkan Proses Peningkatan Nilai Tambah Hasil Dari Eksploitasi Kekayaan Terima Berupa Kreatifitas Keahian Bahaya Individu Menjadi Sampu Produk Yang Dapat Dijual Istilah Ekonomi Kreatif Istilah Ekonomi Kreatif Mulai Denok Secara Bola Menjadi Kreatif Ekonomi Home Economic Money Porn IBS 2021 Legend HOMIBIS 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 Menyadari Lahirkan Lombang Ekonomi Baru Berbasis Kreatifitas Telah Kreatif Amerika Sertai Menghasilkan Produk Hal Kepayangan Dari Dual Yang Disintahkan HKI Senilai 414 Ditar Dolar Yang Menjadi HKI Sebagai Expor Nombor Satu Amerika Sertai Tahun 1967 Studi Ekonomi Terbaru Yang dilakukan Pemikas Pada Tahun 2010 Menjabatkan Ekonomi Kreatif Sebagai Satu Mendorong Keningkatan Pendapatan Penciptaan Kerjaan Dan Pendapatan Ekspor Sekaligus Mempromosikan Kepuliah Sosial Keragaman Daya Dan Pengembangan Manusia Yang B Menyertakan Aspek Sosial Budaya Dan Ekonomi Dalam Pengembangan Teknologi Harku Kayaan Hintayat Tua Dan Kali Wisata Yang C Untuk Aktivitas Ekonomi Berbasis Pemotauan Dan Dimensi Pengembangan Dan Ketiga Sektor Sektor Industri Kreativitas Periklanan Kepuliah Untuk Mempromosikan Barang Atau Jasa Sehingga Bisa Membuat Masyarakat Tertarik Akan Barang Jasa Tersebut Yang Ketua Seni Upah Terutama Cabot Seni Yang Membentuk Farga Seni Dengan Media Yang Bisa Ditampau Mata Dan Bisa Diraskan Merabah Yang Ketiga KFC Dan Radio Sebagai Penderima Siaran Dan Aplikasi Dan Membangun Pemainan Seperti Hiburan Simulasi Dan Pendidikan Industri Kreativitas Bidang Ini Menjual Produk Dan Jasa Di Bidang Aplikasi Dan Ben Arsitektur Arsitektur Berkeran Dalam Pencarian Pembangunan Sebuah Kota Dan Perangkat Desain Produk Sektor Desain Produk Memkreasikan Sebuah Produk Dengan Menggabungkan Konsum Fungsi Dan Estetika Sehingga Memiliki Nilai Tambah Bagi Masyarakat Fashion Industri Fashion Bergerak Menungi Kebutuhan Artang Busana Dan Perlembangannya Desain Desain Global Interior Dunian Hotel Dan Perkantoran Ataupun Kebutuhan Dekorasi Interior Untuk Tunjuk Lainnya Desain Komunikasi Visual Industri Berhubungan Dengan Desain Yang Membarat Pada Kebutuhan Komunikasi Seni Perkunjungan Contohnya Seni Musik Tari Daktar Dan Juga Seni Ketika Main Film Animasi Dan Video Industrinya Memproduksi Karya Sementara Jelum Animasi Yang Bersetak Video Yang Dibuat Bidasakan Kaida Dan Dapat Dikunjukkan Dan Ditonton Fotografi Fotografi Fotoografi Dalah Proses Yang Menghasilkan Seni Rupa Gambar Dan Fotok Sebuah Kria Sebuah Kerajinan Berupa Kayu Kogang Kulik Dan Lain Lain Sehingga Hasilnya Dapat Dikus Jual Berikan Kulik Rupakan Pengolahan Masak Masakan Menghasilkan Makanan Dan Limah Musi Industri Bidang Musi Dapat Diketual Berikan Dan Berbagai Media Untuk Tiap Kebutuhan Penelidikan Industri Industri Berkonsentrasi Dalam Bidang Reproduksi Dan Permainnya Sebuah Literatur Dan Informasi Sekian Dari Berita Saya Terima Kasih Perkenalkan Saya Dikata Pertinkan Dari Kelas 12 Akutansi Disini Saya Menjelaskan Tentang Bapak Dua Yaitu Identifikasi Peluang Usaha Dan Perencana Produk Kreatif Saya Menjelaskan Mengenai Bagian A Yaitu Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0 Ekonomi Kreatif Memiliki Arti Yaitu Merupakan Proses Peningkatan Nilai Tambah Hasil Dari Eksploitasi Kreatif 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 Menjadi Satu Produk Kreatif 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 Secara Global Sudah Menjelaskan Buku Kreatif Ekonomi How People Make Money From Ines Oleh John Hawkins Hawkins Menyadari Rolah Kreatif 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 dengan dimensi pengembangan untuk terhubungan lintas sektoral pada level ekonomi mikro dan makro secara keseluruhan 4. Suatu pilihan strategi pengembangan yang membutuhkan tindakan lintas kementerian dan kebijakan inovatif dan multidisipir 5. Dijatuh ekonomi kreatif terdapat industri dan kreatif Industri kreatif Kandara ekonomi kreatif yang membutuhkan keberatan industri kreatif dengan kreatif kita sementara sebagai aset utama untuk menciptakan dunia tanpa ekonomi Sektor-sektor industri kreatif yaitu satu, desain interior bergerak para jasa perancangan berada di interior dunia, hotel, dan perbantuan 2. Sebelah keranjana berbahan kayu, lokal, kuri, tepstil yang dibuat serta diperjuangkan 3. Berkonsentrasi, memproyeksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi yang dapat dihikmati publik 4. Seni rupa pada seni rupa yang bisa ditangkap mata dan tidak sangat dengan rataan 5. Musik memperjuang berikan musik dalam berbagai media untuk tip-tip kebutuhan 6. Fotografi seni berupa gambar dan foto yang memanfaatkan cahaya dengan menggunakan kamera 7. Meninggal kesamparan saya dengan teaser yang disana setelah pilih aksesoris model lainnya sesuai dengan perkembangan dari waktu ke waktu Sekian tadi saya cekan kesalahan dan berbicara maaf-maafkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati 7. Pendapatan penciptaan pekerjaan dan pendapatan ekspor sekalitis mempromosikan kekuatan sosial dan agama budaya dan pengembangan manusia 2. Menyatakan aspek sosial budaya dan ekonomi dalam mengembangkan teknologi kekuatan karya dari keluar dan pariwisata 3. Kumpulan aktivitas ekonomi berbasiskan pengetahuan dengan dimensi pengembangan dan ketemu hubungan intersektor pada rektor ekonomi mikro dan maklum secara keseluruhan 4. Pilihan strategis pengembangan untuk butuhkan tindakan rintas pengembangan dan kebijakan klinik dan politik 5. Dicontohi ekonomi kreatif terdapatan industri kreatif Sektor-sektor industri kreatif beberapa contoh yaitu 1. Aplikasi pengembangan permainan 2. Sektor 3. Deskripsi 4. Fasiat 5. Desen interior 6. Desen komunikasi visual video seni perkembangan 8. Teologi animasi dan video 9. Fotografi 10. Via 11. Kuliner 12. Fasiat Sekian dari saya ada kesalahan gila ada kesalahan tata mau nyelamat terima kasih oke selamat pagi semua nah disini perkenalkan nama saya Jebriya Rental saya dari kelas 2 kelas AKL saya akan presentasikan bab gue yaitu mengidentifikasi peluang usaha dan perencanaan kreatif disini saya mengambil tema kreatif nah pasti banyak yang bertanya-tanya apa sih itu kreatif kalau berdasarkan kamu sebesar masa Indonesia kreatif berarti memiliki kemampuan untuk menciptakan menciptakan daya cipta atau bersifat daya cipta hasil dari produk kreatif bisa menjadi produk yang dapat menghasilkan bagi usaha dan menjadi solusi bagi ketidakpastian bisnis lalu kalau menurut saya produk kreatif adalah produk yang berasal dari ide para wira usaha awan yang bersifat baru sehingga tidak ada yang menyamai atau mengopi paspel produk baik itu model bentuk ataupun teksturnya nah kalau menurut para awli menurut Hasan dan Aziz Nik menurut Hasan 1989 dan menurut Nik Aziz 1994 1994 bahwa terminologi kreatif dari pada perkataan latin yang bermaksud untuk membuat to make nah ketika bahasa Greek pula krenjin yang membawa makna memenuhi dalam bahasa Eklif disebut krip atau cipta dalam bahasa Melayu lalu menurut Supriyadi bahwa pengertian kreatif ialah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang realitif berbeda dengan apa yang telah ada kreatifitas merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menimplikasikan terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir ditandai oleh sukses dikomunikasikan di vereniasi dan integrasi antara tahap perkembangan yang pertama adalah subsektor asifektor disini saya ada mengambil beberapa subsektor yang pertama adalah subsektor asif 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 definisi asif menurut kamus besar bahasa indonesia adalah seni atau ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan jembatan dan sebagainya dalam arti yang lebih luas arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan mulai dari level makro yaitu perencangan kota perancangan perkotaan arsitektur landscape hingga level mikro yaitu desain bangunan desain perabot dan desain produk peluang usaha dalam subsektor arsitektur ini antara lain usaha jasa desain bangunan jasa pembangunan rumah dan jasa pembangunan taman jasa fasilitas umur jasa penyediaan kelengkapan bangunan penjualan menekah alat bangunan dan penyewaan alat besar untuk pembangunan berikut adalah beberapa contoh foto mengenai subsektor arsitektur selanjutnya yaitu subsektor desain interior desain interior adalah ilmu yang mempelajari perencangan suatu karya seni yang ada di dalam suatu bangunan dan digunakan untuk memecahkan masalah manusia sebagai salah satu bidang studi keilmuan yang berdasarkan dan didasarkan oleh ilmu desain bidang keilmuan ini bertujuan menciptakan suatu lingkungan binaan atau ruang dalam beserta elemen-elemen pendukungnya baik visi maupun non-visi demikian kualitas kehidupan manusia yang berada di dalam menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut yang pertama adalah perancangan interior kotak seperti dena insisting bangunan layout floor plan dan cg-link lalu yang cg-link plan potongan aksonometri detail perfecting animasi yang yang rancangan interior bergerak contohnya seperti pembuatan desain furniture produk landscape interior dan handicraft yang ketiga adalah perancangan dekoratif contohnya yaitu di asal festa pernikahan atau desain festa ulang tahun berikut berikut adalah contoh desain interior yang pertama adalah dena rumah yang kedua adalah desain unitun yang ketiga adalah desain acara pernikahan selanjutnya yaitu subsektor film animasi dan video saat ini industri perfilman di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang positif hal ini terlihat dari banyaknya film lokal yang menghiasi layar bioskop di Indonesia rumah-rumah produksi mulai berlomba-lomba memproduksi film berkualitas yang menguntungkan secara komersial penonton Indonesia juga lebih mengapresiasi film produksi lokal secara positif sedang film industri animasi saat ini juga menunjukkan perkembangan yang signifikan animasi tidak tidak saja disajikan dalam bentuk film komersial tetapi juga banyak digunakan untuk sarana promosi sebuah usaha berikut adalah contoh film-film terbaru yang diterbitkan di Indonesia selanjutnya yaitu subsektur periklanan iklan mempunyai kekuatan dalam membentuk pola konsumsi pola berpikir dan pola hidup nah setiap tahun perkembangan belanja iklan rata-rata mencapai 5-7% oleh karena itu tidak salah jika subsektur periklanan memiliki daya sebar yang paling tinggi sehingga potensi usahanya tidak perlu diragukan lagi saat ini para pelaku usaha dapat melakukan periklanan dengan gencal untuk memasarkan produknya melalui berbagai media peluang usaha dalam subsektur ini antara lain sebagai berikut yang pertama adalah jasa pembuatan iklan yang kedua adalah jasa manajemen endorse yang ketiga adalah agensi periklanan yang keempat adalah pembuatan konten iklan untuk youtube yang kelima adalah jasa pemulaan database pelanggan berikut adalah contoh periklanan yang pertama adalah media masal media masal ini terdiri dari radio televisi lalu selanjutnya yaitu media cerita media cerita ada koran atau makal atau majalah nah yang ketiga adalah media online media online ini dapat pada berita online atau internet internet lainnya yang keempat adalah media sosial media sosial ini iklan terdapat di instagram tiktok youtube live facebook dan lainnya baik yang bisa saya sampaikan sampai disini jika ada kata-kata atau pembuatan salah maaf dan terima kasih saya saya berjalan dan saya masakutansi akan melakukan sedansi PKK menggunakan produktif produktif dan kreatif produktif dan kreatif berdasarkan kemampuan masing-masing memiliki arti kemampuan untuk menciptakan laya cipta atau persifat laya cipta hasil dari produktif dan kreatif di di makna dapat dijadikan produk yang dapat menghasilkan pendapatan bagi usaha dan menjadi solusi bagi ketiga asli bisnis satu subsektor arsitektur definisi arsitektur menurutkan kawasan bahasa Inggris yaitu seni dan ilmu serta membuat konstruksif bangunan jembatan dan sebagainya usaha dalam subsektor ini yaitu usaha jasa misi bangunan jasa pembangunan taman dan fasilitas semum dan penjualan aneka bangunan yang kedua yaitu subsektor musik menurutkan usaha musik musik yaitu ilmu atau seni menyesun yang ada kombinasi dan hubungan untuk menghasilkan komposisi yang mempunyai kesatuan dan kesimpulasi dan musik sudah menjanjikan dari waktu ke waktu yang ketiga yaitu sektor TV dan radio kepadanya TV dan radio saat ini masih menunjukkan SD dan sial sampai semua lapisan masyarakat bisa mengakses teknologi karena itu sektor ini perlu didukung dengan adanya bagian-bagian yang berkualitas dan perbentukan SD yang berkualitas yang keempat yaitu subsektor penerbitan penerbitan yaitu industri yang berkonsentrasi dalam memproduksi dan memperbanyak sebuah informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat diterima di publik istri penerbitan yang ini mengacu pada usaha pendistribusian di usaha pencetakan seperti buku dan yang berkuali itu yaitu subsektor film dan video saat ini industri film Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif hari ini terjadi dari banyaknya film yang dibuksi di bioskop selain film industri yang masih tidak saja disajikan dalam bentuk film tapi juga dapat juga banyak digunakan untuk formasi sebuah usaha baik setiap bercakap dan selamat selamat produk kreatif adalah produk yang bercita dari kreatif ataupun daya cita seseorang di materi kali ini kita akan membahas 8 subsektor industri kreatif diantaranya itu subsektor desain interior subsektor film animasi dan video subsektor percetakan subsektor periklanan subsektor film dan radio dan lain lain yang pertama subsektor arsitektur pertama saya mau membahas apa sih arsitektur itu arsitektur adalah seni atau ilmu perancang serta membuat konstruksi bangunan jembatan dan sebagainya dari definisi di atas rancangan ataupun pembangunan yang dimaksud memiliki dua level atau cakupan yaitu level mikro dan level makro pembangunan atau perancangan level mikro mencangkup desain pembangunan desain rambutan dan desain produk di mana di level makro entah itu produk kita sendiri ataupun produk negang orang ataupun desain kamar tetap apapun berapa cita nah bila kita sudah memasuki pembangunan atau perancangan level makro itu berarti pembangunan yang kita rancang dalam skala besar seperti perancangan kota perancangan perkotaan dan arsitektur dan segitu selanjutnya kita akan membahas apasanya sih uang usaha yang mungkin kita dapatkan di subsektor arsitektur ini nah salah satunya itu berdasarkan desain pembangunan desain pembangunan rumah desain penjajian barang bangunan desain pembangunan asal umum dan desain penjauhan alat-alat berat untuk pembangunan berdasarkan semua yang saya buat disini merupakan salah satu karya bahasa kita yang berhasil mengalami penghargaan di ajang dunia dalam perlombang arsitektur pembangunan interior yang kedua yaitu subsektor desain interior definisinya yaitu desain interior adalah yang mempelajari perencanaan suatu karya yang ada dalam suatu bangunan dengan tujuan penjauhan dengan elemen pendukungnya nah disini mungkin banyak dari kalian yang bertanya apa sih perbedaan arsitektur subsektor arsitektur dan subsektor desain interior perbedaannya sederhana kalau desain arsitektur kita membangun bangunannya sedangkan untuk subsektor desain interior kita desain isi di dalam bangunannya seperti itu nah di dalam subsektor desain interior juga memiliki berberapa pembagian pekerjaan yaitu pada bagian cirar tepat interior gede dan decoratif interior interior yang tidak dapat kita gerakan atau tidak dapat kita pindahkan contohnya seperti layup lantai dan unit yang kedua interior 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 yang dapat ditempindahkan ketika kita inginkan seperti desain furniture dan handcraft dan yang ketiga adalah dekoratif dekoratif seperti hiasan yang kalau ada bagus kalau tidak ada juga tidak apa-apa contoh peluang usaha di desain interior ini antara lain yaitu kita dapat mempelajarinya dari salah satu anak bologna kita yaitu Alihya Avient Selfie 3 merupakan seorang dekorator power post mahasiswa Alihya ini mengubah power post yang sebelumnya hanya seperti biasa yang tidak memiliki daya baik apapun menjadi power post yang estetik dan indah tertanyaman untuk ditinggal oleh mahasiswa sendiri yang tertinggal yaitu subscribe film animasi dan video mengingat kelajuan perkembangan informasi dan teknologi subsektor perfilman animasi dan video di Indonesia juga ikut berkembang salah satu peluang usahanya yaitu perusahaan film pendek yang kedua production house yang teriga jasa pembuatan konten youtube yang keempat jasa antara sebut promosi kelima pembuatan aneka tayangan dan yang terakhir jasa pembuatan animasi pendek contohnya apa contohnya dari MD Entertainment kalau kalian sampai besok di awal pembuatan film pasti akan melihat MD Entertainment karena MD Entertainment ini merupakan salah satu production house di Indonesia yang sudah besar contoh kadangnya adalah Kiko percualangan antasis yang merupakan salah satu animasi dari Indonesia lebih sejuga dengan support work dan lain-lain lain subsektor keempat yaitu subsektor musik apa musik itu musik itu kita definisikan sebagai sebuah seni untuk musuh nada atau suara dalam melukan serta kombinasi yang hubungan sekoral untuk memasukkan kombinasi komposisi suara yang memiliki sakuan dan kesenggungan nah dari musik pun kita juga bisa menghasilkan dua usaha antara lain yaitu pembuka laku atau musik usaha kokohan musik penyediaan konten musik berbayar serta sekolah musik seperti contohnya casan muhaman seorang pengusaha muda dimana membangun sekolah musik sendiri serta usaha toko alat musik sendiri diperasalkan dari kopinya yang bisa bermain gitar atau piano dia pun membantu sekolah mungkin bersama ke dalam bulan apa temannya sabstruktur kelima yaitu sabstruktur penerbitan peluang musa yang berbita kapal dari penerbitan ini antara lain ada blog atau artikel yang kedua adalah penjajian ilustrasi untuk buku dan yang ketiga adalah penerbitan guru seperti yang kita ketahui bersama banyak dari kita yang mengemari membaca novel entah itu membaca buku entah itu fantasi maupun romantis maupun bergeneral lainnya nah buku-buku inilah yang menjadi keluarga usaha kita seperti tadi ilustrator buku yaitu ilustrator yang mendesain masalah buku itu seperti apa yang tersebut blogger ataupun artikel cerita cerita ini bisa diapkan dari suatu web maupun suatu aplikasi yang nantinya bila terkenal maka akan diproduksi menjadi buku subsektor yang kenang yaitu subsektor periklanan belum salahnya yang terlaluan yaitu pembuatan iklan itu jasa pembuatan iklan jasa pembuatan endos yang di periklanan serta jasa pembuatan database contohnya seperti apa seperti kalian tahu yang berada nah mereka berada di subsektor periklanan dimana mereka menjual jasa untuk mengiklankan produk tertentu dengan bayaran tertentu juga yang ketujuh yaitu penyelupa adalah sebuah-sebuah kompleks dari sikap kekuasaan ide nilai serta nama-nama dimana aktivitas manusia dan olah hendakannya dibutuk dalam bidang hasil karya manusia contoh dari keluarga usaha yang dapat kita dapatkan pada subsektor ini antara lain yaitu galeri benda seni penjualan laku lukisan penjualan laku manjiasan dan penjualan foto seni seperti yang saya mengerikan disini ini merupakan salah satu keluarga usaha yang dapat kita masuk kekeladani untuk subsektor ini dan yang kelapa yang akhir itu subsektor televisi dan radio peluang usaha yang dapat kita mencapai dalam subsektor ini antara lain yaitu production house yang perlu desa penonton bayaran yang terdika agensi artis dan TV dan radio contoh nyatanya seperti apa seperti podcast entah itu di spotify entah itu di youtube itu termasuk dalam blog usaha TV dan radio yang ketiga yaitu entertainment reality show entah itu hostnya atau tamunya itu termasuk dalam subsektor televisi dan radio saya rasa itu saja presentasi dari saya terima kasih atas perhatiannya selamat semuanya berkenalkan saya disana dari kelas 12 AKM disini saya ingin mempresentasikan materi PKK 42 yaitu tentang merencanakan produk kreatif untuk usaha perencana bisnis atau usaha dibuat melalui penggunaan teknologi digital untuk membantu proses operasional usaha penggunaan teknologi digital dapat digunakan untuk menerapkan pemasaran online membuka akun pendual media sosial bahkan menggunakan aplikasi untuk ruangan dan administrasi usaha dan lain sebagainya kemudian perencanaan produk kreatif sebelum membuka usaha kita harus terlebih dahulu merencanakan apa yang mau kita buat mulai dari perencanaan latar belakang kemudian desain produk apa yang harus kita buat perencanaan 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 produk kreatif adalah mengetahui latar belakang kita yang ingin kita buka usaha di bidang tersebut kemudian pilih bidang perusaha sesuai dengan hal yang paling disukai dan paling memungkinkan dilakukan untuk kondisi anda sekarang lalu yang kedua adalah ide kreatif dan inovatif yaitu galilah ide kreatif dan produk sehingga menjadi inovasi dari usaha baik dari produk maupun dasarnya yang ketiga adalah deskripsi produk dimana gambarkan produk secara tanpa perinci bisa dalam kata-kata maupun secara visual tujuannya agar perencanaan produk kreatif lebih spesifik dalam komposisi bentuk dan komposisi penjualan yang keempat adalah bahan baku perencanaan bahan baku adalah merencanakan bahan yang digunakan untuk produk sesuai dengan jenis ukuran dan komposisi penggunaan yang kelima adalah alat dan fasilitas dimana alat dan fasilitas sebaik direncanakan berdasarkan layout atau cara penjual dengan jumlah dan jenis yang sudah diperhitungkan lalu yang kenal adalah lokasi usaha dan layout lokasi yaitu dimana lokasi usaha terdiri atas lokasi perencanaan yaitu dimana tempat kita merencanakan usaha yang mau kita buat dan lokasi penjual dimana lokasi yang akan kita jual setelah perencanaan produk layout lokasi dibuat sesuai dengan layout agar terlebih mudah merencanakan kebutuhan peralatan dan fasilitas kemudian yang ketujuh adalah kemasan produk kemasan produk harus berdesain dengan menarik agar lebih menambah nilai kegunaan pada produk baik dari segi gambar maupun dari segi bahan produk kemudian yang terakhir adalah tahap persiapan produk atau jasa dimana nomor 1 adalah uji coba pembuatan produk atau jasa mendapatkan hasil produk sesuai harapan hasil produk yang didendaki dalam 1 minggu tanggal 2 sampai 9 Januari 2019 kemudian yang kedua adalah ekor was mengetahui kekurangan produk atau jasa yang akan dipasarkan melalui memperoleh hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari 1 minggu tanggal 10 sampai 17 Januari 2019 yang ketiga adalah revisi atau perbaikan dimana memperbaiki kekurangan produk atau jasa produk sempurna sesuai harapan dalam seminggu tanggal 18 sampai 25 Januari 2019 kemudian yang terakhir adalah finalisasi produk dan penentuan komposisi bahan baku dimana mendapatkan prototype akhir dan pencatatan komposisi bahan baku dan siap diproduksi dengan komposisi bahan yang sudah standar dalam 1 minggu tanggal 26 Januari sampai dengan 3 Februari 2019 sekian dari saya jika ada pesan kata maaf terima kasih saya akan membawakan materi bagian C yaitu merencanakan produk untuk usaha perencanaan usaha adalah ditampakkan akal-akal yang akan dilakukan ketika akan melalui sebuah komisisi sebesar dalam jalankannya para pelaku usaha membutuhkan komponen perencana yang tepat agar bis bisa dilakukan dan dijalankan dengan baik hal yang perlu direncanakan adalah latar balang usaha ide kreatif dan inovasi usaha tekan deskripsi produk dan juga target segmentasi pelanggan dan juga lokasi usaha pemerintahnya adalah yang pertama langkah awal adalah ketahui terlebih dahulu terbelakang ini membuka usaha di bidang tersebut yang kedua adalah galila ide kreatif dari produk sehingga menjadi inovasi dari usaha yang ketiga adalah tentukan pelanggan yang akan dituju pada kebualan produk tepat selanjutnya hal untuk perencanaan selanjutnya adalah periksalan re-op lokasi alat dan fasilitas bahan baku kemasan dan nama usaha merek dan logo bahasanya adalah perencanaan bahan baku adalah perencanaan bahan yang akan digunakan produksi lima adalah sejak awal perencanaan nama dan merek serta logo berikan kesan kesempurhan kreatif agar memberikan tidak tambah pada produk ini adalah beberapa contoh format action plan ini gambar yang pertama ini gambar yang kedua dan ini gambar yang yang kedua berikan di sini berikan kemudian kesan melakukan apa ini selamat pagi berkenalkan nama saya suda asmatika saya dari kelas 12 sampai kemudian hari ini saya akan menjelaskan tentang beg dua yaitu merencanakan produk kreatif bentuk di sini di sini ada pertama perencanaan produk kreatif dan penggunaan teknologi digital penggunaan teknologi digital akan dikerlapkan dalam bentuk penguasaan online membuka akun perjualan di media sosial menggunakan aplikasi untuk keuangan dan administrasi usaha atau bahkan membuat pengawal online melalui blog atau marketplace yaitu adalah hal yang perlu dilencanakan dalam membuat produk kreatif pertama langkah awal merencanakan produk kreatif adalah mengetahui langkah belakang yang ingin membuka usaha di media tersebut kedua ide kreatif dan inovasi usaha baliklah ide kreatif dari produk sehingga menjadi inovasi dari usaha baik untuk produk atau dasarnya cara kewalahannya cara kejualannya kemasannya maupun hal-hal lain yang membuat produk menjadi berbeda tiga deskripsi produk gambarkan produk secara preferensi bisa dalam kata-kata atau pengguna tambahkan langsung penjualan atau cara penjualan pada produk atau jasa dengan penggunaan internet opti keempat alat dan fasilitas alat dan fasilitas sebaiknya diberikan cara lay-out dan cara penjualan dengan jumlah dan jualan yang sudah dipenuhkan agar efisien dalam penggunaan modak kelima cara pengolahan dan produksi perencanaan cara pengolahan perlu dilakukan dari percobaan satu pes crust penjualan penjualan jasa lalu mendapatkan penjualan 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 dan hasil penjualan yang didekaki hasilnya menjualan lalu mengetahui ukurangan perujasa yang dimasarkan dan mengalami hal-hal yang perlu diperbaiki, diterapannya yaitu satu minggu. Ketiga, efisi yang diperbaikan, lalu memperbaiki ukurangan perujasa dan produksi bunga sesuai harapan di alam jambangku yang dalam satu minggu. Nah, dia terlihat bisa diterapkan supaya hidup dan mengembangkan komposisi bahan-buanku, lalu diterapkan komposisi bahan-buanku, lalu diterapkan komposisi bahan sesuai ukuran, lalu protokai siap dikondisi dengan komposisi bahan-buanku, lalu diterapkan dan jangka waktunya yaitu minggu. Sekian, terima kasih.